Bebesar resolusi Dewan Keamanan PBB seharusnya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Namun mengapa bila terkait Palestina, DKPBB tidak memberikan sanksi kepada pelanggarnya? Pertanyaan-pertanyaan nohok itu disampaikan Menlu Retno Marsudi, kala hadiri debat terbuka di Markas PBB di New York, Amerika Serikat. Sekarang media yang saya hormati, hari ini 23 Januari, saya baru saja selesai menyampaikan statement dalam debat terbuka atau open debate di Dewan Keamanan PBB New York City. Ini adalah open debate Dewan Keamanan PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Dan ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk mentoleransi perang, apalagi genosida. Saya juga mengingatkan, piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengingkat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah, sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi dan berapa banyak yang telah dilaksanakan. Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Rekan-rekan lebih lanjut dalam statement, saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Sekali lagi, saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di tepi barat. Saya juga bertanya di depan Dewan Keamanan PBB, apakah lebih dari 25.000 nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak. Saya tekankan, semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum humaniter internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza. Lebih lanjut saya sampaikan, tanggal 18 Januari lalu, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka, Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina untuk berdiri. Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima. karena mengkonfirmasi tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. Apakah Dewan Keamanan PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut?